Saudara Presiden Jokowi Dodo menyatakan kesehatan yang baik adalah kunci utama ekonomi yang baik. Presiden pun memerintahkan jajarannya untuk fokus mengendalikan sebaran virus corona. Desain rencana pengetesan yang lebih besar dan merata pun ditagih oleh Presiden Kekmenterian Kesehatan. Semua demi bisa mematahkan sebaran COVID-19 secara lebih baik. Sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan COVID-19. Karena memang kuncinya ada di sini. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo dalam sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin terdengar menyejukkan. Kunci ekonomi yang baik adalah kesehatan yang baik. Pernyataan ini muncul di bulan ke-6 Indonesia terinfeksi COVID-19. Selama ini sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi yang seret gara-gara pandemi. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, ekonomi coba digerakkan dengan pembukaan pusat perbelanjaan, pasar, perkantoran, hingga tempat-tempat usaha. Katanya asalkan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan pariwisata Pulau Andalan Indonesia, Bali juga diupayakan digenjot. Tidak main-main, para menteri sampai menyelenggarakan rapat pemulihan perekonomian di Pulau Dewata. Namun, virus memang bukan pihak yang mudah diajak bekerja sama. Semakin banyak aktivitas warga, semakin mudah pula penularannya. Dengan protokol kesehatan ketat saja, banyak celah virus bisa hinggap. Apalagi ketika persepsi risiko dan kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah. Nyatanya, dalam beberapa hari terakhir Indonesia mencatatkan angka kasus baru COVID-19 di kisaran 3.000 per hari. Itu pun dengan jumlah tes yang masih terbatas, yakni total 2,4 juta tes untuk 1,4 juta manusia. Padahal penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa. Ini pula yang kemudian membuat sejumlah negara melarang warga negara Indonesia masuk. Salah satunya, Malaysia. Bahkan WNI pemegang izin tinggal jangka panjang Malaysia saja, belum diizinkan masuk. Lantas, bagaimana mau menggenjot ekonomi di era konektivitas global seperti saat ini, kalau WNI dilarang masuk negara lain dan WNA diminta untuk tidak terbang ke Indonesia karena pandemi belum terkendali? Sudah saatnya, pemerintah menggenjot urusan kesehatan demi mengendalikan sebaran COVID-19. Dan langkah utama tentulah mencari di mana virus berada dan siapa saja yang terpapar dengan memperbesar jumlah kapasitas tes. Dan dari pernyataan Presiden, hal ini akan jadi fokus pemerintah. Saya minta untuk urusan tes ini, Kementerian Kesehatan saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik. Jangan sampai yang saya lihat, ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali. Jadi desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif, menyangkut berapa jumlah lab yang harus ada di sebuah provinsi, berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi. Perencanaan itu kita perlukan, sehingga kelihatan nanti kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana. Dengan langkah kebijakan yang konkret dan komprehensif, tidak ada kata terlambat bagi Indonesia. Memperlambat dan pada akhirnya mengendalikan sebaran COVID-19. Untuk membahas lebih dalam terkait dinamika dan langkah pemerintah menangani pandemi COVID-19, kita segera bergabung dengan ahli biostatistik dan epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang Mbak Stif. Pak Pandu, Presiden tegas ya, kesehatan ini tetap jadi prioritas. Dikatakan kesehatan yang baik kunci ekonomi yang baik. Tercermin nggak sih dari penanganannya selama ini? Selama ini kan kita semua sudah tahu bahwa ekonomi lebih diprioritaskan. Jadi pandemi ini ditinggalkan atau tidak diperhatikan secara serius. Jadi selama 6 bulan ini kita sudah mengalami peningkatan kasus yang tidak terkendali. Hampir di semua wilayah kita melihatnya. Dan rumah sakit beberapa minggu terakhir ini sudah mulai penuh. Dan kematian sangat tinggi, termasuk kematian para petugas kesehatan. Itu membuktikan bahwa selama ini kita memang belum berhasil mengendalikan pandemi. Dengan demikian maka ucapan Pak Jokowi kemarin sebenarnya menyujukan. Tapi kita belum tahu bagaimana operasionalnya supaya kesehatan itu bisa menjadi prioritas. Kalau kesehatan baik, betul ekonomi akan baik. Kita semua setuju itu. Jadi selama 6 bulan kebelakang ini, selama ini prioritasnya dilihat dari penanganannya ekonomi ya. Justru setelah 6 bulan, pernyataan Presiden ini menyatakan bahwa kesehatan prioritas. Tadi Pak Pandu menyebut belum tahu operasionalnya seperti apa. Salah satu perintah Presiden ke Menteri Kesehatan adalah meminta pemerataan tes di Indonesia. Ada daerah yang tesnya tinggi, ada daerah yang tesnya rendah. Tapi ini dinyatakan baru setelah 6 bulan. Terlambat nggak Pak? Terlambat sekali gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan, selama 6 bulan ini Kementerian Kesehatan ngapain aja? Karena itu kan sejak awal testing itu menjadi masalah. Dan masalah itu sepertinya dibiarkan saja. Dan akhirnya kita melihat bahwa untuk surveillance yang menjadi topoksinya Kementerian Kesehatan menjadi sangat lemah. Karena kan surveillance itu ada tiga. Adalah testing, pelacakan kasus, dan isolasi. Kalau surveillancenya lemah, ya kita tidak bisa mengendalikan pandemi ini. Jadi itu tamparan keras bagi Kementerian Kesehatan. Kenapa kok selama 6 bulan ini tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas testing secara serius. Waktunya cukup panjang 6 bulan. Dan kita melihat bahwa jauh sekali masih dari kategori atau indikator yang diharapkan oleh WHO. Yaitu seribu per satu juta penduduk per minggu yang harus diperiksa. Karena kita harus mengejar dengan kecepatan penularan. Kalau kita bisa meningkatkan testing, kita bisa menemukan banyak orang yang sudah terinfeksi. Dan kita bisa mengisolasi. Dan kita bisa melakukan pemutus rantai penularan. Itulah yang menjadi keperhatianan kita. Pak Pandu, ini dari WHO seribu per satu juta penduduk per minggu. Itu adalah standar tes untuk mengetahui pemetaan virus corona. Tapi ada daerah yang melebihi standar itu. Ada daerah yang masih jauh dari standar itu. Menurut Anda kendalanya apa? Ya kendalanya karena masalahnya kan kalau di DKI itu yang sangat tinggi. Itu menyumbang 47 persen dari kapasitas testing nasional. Itu kan sangat tidak ideal sekali. Bahwa ternyata DKI pun harus bekerja sama dengan swasta. Nah inilah seharusnya pemerintah itu untuk mengejar kapasitas testing harus bekerja sama dengan swasta. Dengan perguruan tinggi. Dan selama ini kelihatannya upaya itu tidak seragam. Dan terlalu dilepas kepada pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah itu mempunyai kemampuan yang sangat terbatas. Sejak tahun 2019 itu ada kepres-presiden yang menugaskan untuk persiapan pandemi. Kementerian Kesehatan harus menyiapkan diagnostik dan dejaring pelayanan testing. Ternyata sampai sekarang itu tidak dibangun dengan secara serius. Pak Pandu jadi salah satu kunci pembenahan langkah penanganan ini adalah Pemerataan tes ini harus dipegang dari kemenkes. Jangan dilepas begitu saja ke pemerintah daerah begitu ya. Apalagi masukan Anda Pak Pandu untuk pemerintah membenahi langkah penanganan COVID ini? Ya, artinya kan kita harus membangun dejaring. Tidak harus setiap kota mempunyai layanan testing yang besar. Jadi kita akan memperkuat kapasitas testing di lab lab di laboratorium-laboratorium yang sudah ada SDM-nya. Tetapi mesin kapasitasnya masih sangat terbatas. Dengan meningkatkan kapasitas testing di lab lab yang sudah ada dan kemudian membangun dejaring pada wilayah-wilayah yang lain, maka sebenarnya itu bisa meratakan untuk layanan testing tadi. Ini yang seharusnya kita memikirkan secara strategis. Ini sudah berkali-kali diusulkan, tapi rupanya usul-usul ini tidak pernah didengar atau diabeikan begitu saja. Yang menurut saya sih memang ini suatu kealpaan yang sangat sulit kita terima. Karena sampai sekarang pun testing masih jauh dari harapan. Pak Pandu, berbicara soal penanganan atau membenahi penanganan COVID-19 ini kan ada gas dan ada rem ya di pandemi ini. Karena kita melihat kesehatan sebagai prioritas, betul. Tapi ekonomi juga di sini kita masih berjalan gitu. Anda melihat apa gas rem dalam penanganan ini? Ya ketika dibentuk komite kan harapannya antara ekonomi dan penanganan pandemi berjalan seimbang. Artinya kalau ekonomi itu gas, kalau kita menghentikan kegiatan itu rem. Tetapi gasnya terlalu kencang dan lupa bahwa masih punya rem. Dengan demikian kita akan melihat bahwa dua minggu terakhir ini di mana long weekend itu membuat penduduk dipromosikan untuk bergerak dan meningkatkan para wisata. Tetapi tidak dibarengi dengan meningkatkan protokol 3M. Sehingga kita bisa melihat dalam dua minggu terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini, terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Itu adalah kebijakan di mana ngegasnya terlalu kencang. Tapi tidak diikuti dengan supaya kepatuhan untuk 3M tadi betul-betul diterapkan. Karena 3M itu bisa menekan penularan kalau lebih dari 90 persen penduduk mau melakukannya dengan konsisten. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, Ahli Biostatistik dan Epidemiologi FKM Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami.